Wah parah banget ini sumpah gesi Sumpah gue gijik banget sama temen Gijik banget gue Gijik banget gue sumpah Ini mati gak nyerang nih Mampus kau ya Selamat menikmati Gue itu mau bikin konten Gue kan dulu tuh pernah bikin konten kayak Solo Squad pake set baru William Gadget Nah jadi set barunya ini bukan set baru kayak Ngeganti jas-jas ini bukan guys Tapi ini tuh setnya tuh kayak buat Solo Squad aja guys ya Buat nambah semangat gitu cuy Nah ini kita langsung aja ya kan Ganti-ganti nih setnya guys Nah jadi set gue ini lumayan keren cuy Kalian nilai sendiri aja lah ya Soalnya set gue ini mantep banget cuy Ini udah cocok banget buat Solo Squad ya kan Musuh auto kena mental guys Oke Nah yang pertama kita menggunakan jas Eh jas apa bukan ya Bukan jas namanya cok Dia tuh kayak semacam baju Baju apa ya Tuxedo gitu cok Tapi gue lupa ya namanya apa guys Tolong Kita coba cari dulu Nah ini guys Ini guys Namanya silence statement guys ya Di event Lucky Spin kemarin ada tuh Nah terus celananya kita ganti Celana agak lebar ya Soalnya gue gak tau guys Tiba-tiba suka aja cok Sama celana yang agak-agak lebar guys ya Nah ini guys Celana Justin Bieber cok Gue gak tau ya ini Nyambung apa enggak Tapi gue ngeliatnya kayak Ya keren aja gitu cok Bosen juga gue pake celana Sempit-sempit gitu ya Nah untuk sepatunya guys Kita pake sepatu Jordan Ya kan Wow Dan kita kembali menggunakan Sepatu Jordan ya Nah ini dia guys Nah dari sini kalian udah bisa kebayang lah ya Set-set gue guys Kita tinggal ganti Jenggot dan topinya nih Oke oh iya jenggotnya kita pake Jenggot BNL aja gak sih Atau ini guys Coba kita pake ini dulu guys ya Nah topinya guys Ini topi tuh gue kemarin beli ya Gue kemarin beli di server India guys Gue kebetulan lagi ke server India Dan gue tuh membeli topi ini cok Ini kalian pasti kaget ya Melihat akun gue mempunyai topi ini ya Nah ini dia bro Topi yang gue beli di server India cok Gimana guys Keren gak guys Keren gak guys Wah ini gila sih Ini topi ini tuh Sangat-sangat menambah damage cok Kalo kalian lagi solo squad pake topi ini Auto overpower kalian main cok ya Nomor topinya tuh topi jerami Dan ada tulisan topi Vietnam yang multifungsi guys Itu beda ya sama topi ini beda cok Kalo ini kan topi bajak laut ya Kayak si Luffy yang di anime itu ya Nah beda guys Dia lebih keren yang ini sih menurut gue cok Buat solo squad nih kayak kerennya cok Kayak misterius gitu loh kita cok Kayak siapa sih yang di motocombat itu guys Liu Kang apa siapa lagi satu laginya guys Adalah ya pokoknya dia tuh pake topi kayak gini cok Keren banget guys Hah tapi kita kurang di maskernya aja sih Maskernya ini bisa aja gue pake Ini ya yang apa namanya listrik-listrik ini guys Nah ini nih kayak Ya ini bener kayak di motocombat guys Tapi gue kayaknya lebih suka yang Yang gini aja sih cok Kayak set gue sebelumnya sih Menggunakan jenggot BNL nih guys Wah jenggot BNL nih keren aja sih cok Nah jenggot BNL terus kita pake masker joker ya Supaya dia kayak putih-putih gitu cok Nah ini dia guys set solo squad terbaru gue guys Gimana keren gak cok Tasnya sih kita pake tas gini aja ya Soalnya nyambung sama bajunya cok Kalau pake tas sayap kan beda cok Dia warna putih gitu agak lain guys Nah coba kalian komen guys Menurut kalian ini bagus gak guys Atau gue harus ganti apa gitu Harus ganti topinya kah? Harus ganti jenggotnya kah? Atau harus ganti celananya kah? Kalian komen aja di bawah ya Gue pengen liat saran dari kalian guys Oke lah ya gak usah lama-lama Kita langsung aja solo squad nih guys ya Let's go Battle Royale Bertempur dengan Gaya Oke Terum mana ya kita guys? Terum mana cuy? Apalagi kita ke mil cuy? Tempat kita membantai para adik-adik Di konten solo squad jaman dulu guys Sepertinya kita ke mil aja ya Mengenang kita solo squad jaman dulu guys ya Oke Kalau ke mil sih kita wajib banget ke garasinya Garas ini tempat paling enak buat solo squad ya Soalnya yang mau full squad tuh biasanya ambil aset sih Ramean! Oke Nice Gua disampa tadi yuk cok Ya gak tau Tadi gua kenokin tiga disana cok Disampa kayaknya sama yang gua kill ini guys Eh Oh bukan Orang atas ini nyampa gua cok Turun kau turun kau turun kau Turun kau sini turun kau Udah ramean kamu turun cok Oh gua tau guys Gua tau guys Gua tau guys Gua tau guys Oh dia turun sendiri Wih Pinter banget Jadi ini kayaknya masih agak kureng ya Tapi udah bagus lah Eh 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 Sumpah guys Gua kaget banget tadi cok Gua mau pencet silang Gak kepencet Kaget banget cok Untung gua gak langsung mati Senjata dia cuma M14 guys Bayangin kalau senjata dia Aceh cok Kelar gua Tuh gua termasuk hoki sih guys Ini musuhnya gadget juga guys GZ lagi nandain gadget guys Ini guys liat liat Niknamenya cok Kill gadget cok Wah udah sih Ini kita ketemu gadget di universe lain gak sih Oke lah oke lah ini kita datengin aja langsung ya GZ versi lain guys Gua gak bakal tembak jalan jauh ya paling ya Ah elah Ini si gadget cok Astaga ya cemata banget banget ya Gadgetnya udah kena guys sama gua guys Temennya kabut cok Gadgetnya malah turut cok Apa itu Jangan pake gadget kalo turut ya kan Temennya malah ngidupin guys Humpus lu ya Push Pus Di atas pediatri ada ada ini guys nah ada chip nih cocok banget nih buat sekitar gua, cuy cuy nah Cok, oh di BIMA, oke let's go biasanya kalo diem gini guys ya, ini satu skut Cok ya, sumpah biasanya gitu Cok jadi hati-hati aja ya kan itu telur dia sama temennya disitu ntar Cok oh enggak enggak, dia pindah dia pindah dia pindah dia lagi manggil temennya tuh di atas coba yang nyata wah, parah banget ini, cok pagee sih atau gua dikit banget sama temennya dikit banget gua, dikit banget gua, sumpah ini mati gak ngerti push, mampus kau ya kajik banget gua yang backup-backup gitu guys gua pasang lineman ya Cok, di lupa bukaknya dulu juau juau Für juus ruk lu Terima kasih telah menonton! 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 Mampus kok ya, mampus! Mampus kok ya, mampus kok ya. Jadi di-edit gitu di videonya guys. Nah kalau aslinya guys, Solo Squad sambil ngomong kayak gue ini, sumpah, sulit Cok. Ada aja momen-momennya gitu Cok, momen-momen dibokong lah. Nah ini tadi Cok. Oh ini. Ada momen-momennya Cok. Jadi kita tuh gak bisa nyantai Cok. Itu harus sambil ngomong sambil perang Cok. Nah kalau sambil perang maknanya gue suka diem guys. Kalau gue gak diem, hilang Cok. Langsung mati. Oh itu udah kenok ya? Ini tadi kenok ya? Oh gak liat Cok. Oh ini orangnya nih. Cok. Cok. Mengelitkan juga. Astaga nyampah juga. Kenapa musuh ini tiba-tiba jadi banyak tuh? Tiba-tiba tuh ada gitu tim lain guys. Padahal jelas-jelas musuhnya tuh jauh-jauh guys. Kayak ada di semua tempat gitu. Musuh-musuh lain gitu. Apa squad lain gitu. Tapi pengennya perang itu tuh suka eh Cok. Gak usah diganggu-ganggu ya kan? Ini jujur sih agak sulit deh kalau perang di sini Cok. Takutnya dia bawa kawan guys. Gue takut dia ramean sih. Gue kabarnya dulu Cok. Gue kabur bukan berarti gue takut ya. Yakin deh. Eh takut sih. Gue takut mati Cok. Udah banyak sekali kita guys. Kayak kalau kena seneng nih Cok. Berangkat kita, berangkat kita. Eh bentar Cok, bentar Cok. Gue tadi kayak ngeliat ini diluting gak? Oh emang gelet locing aja. Oke guys, kita pindah dulu ya kan? Ini dia bakal di rumah. Ini Cok, ada yang baki Cok. Satu skot nih. Stealusnya selamanya. Oh no, Kopf dah gak. Kili-kin spree. Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Musuh sekarang lah, ngeselin Memaknya dari 若 ajau mulu Jadi tim-tim baru itu pasti ada Tidak bisa nyantai Yaudah lah ya Sekiranya,iffs konten kali ini Semoga kalian suka Yoiga Bye bye